Kalau tadi lu bilang, lu anak yang terlalu malu, mungkin introvert segala macem, gimana cara lu deal dengan hal itu, sampai akhirnya lu popstar yang lu nyanyi di depan ratusan ribu orang bahkan gitu, bisa. Dan itu tentu gak mudah kan, lu berdamai dengan karakter lu yang itu. Yang pemalu. Yang pemalu itu gitu, sementara lu ada tuntutan. Rendah diri, bukan rendah hati lagi. Itu gimana tuh kan? Butuh waktu sih, butuh proses dulu. Jadi awalnya sih setiap manggung emang nerve-wracking, overwhelm banget lah gue awal-awal masuk di industri. Makanya sebelum gue rilis album, sama label gue yang dulu, wannabe, udah lu nyanyi di kafe deh tiap minggu. Jadi gue dijadiin kayak reguler di kafe-kafe gitu, gak dibayar. Untuk membiasakan mental gue aja untuk perform depan orang gitu. Setelah itu baru gue rilis album, without us expecting anything, meledak albumnya. Dan disitulah gue jadi learning by doing gitu, pelan-pelan. Tapi gak ada yang bisa membungkiri ya, kayak jam terbang semakin sering lu lakuin, semakin lu bisa eksplor dan grow gitu as a performer. Sekarang gue di panggung sangat menikmati walaupun ada hari-hari yang dimana gue gak ngerasa mood gitu ya. Tapi ya tetep gue lakuin aja dan apa ya, udah kayak fashion gue sih. Jadi mau gimana pun gak bisa hidup tanpa itu. Selamat menikmati Terima kasih.